Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik Jumpa lagi dengan pelajaran fisika Hari ini kita akan membahas Kapasitas kapasitor Atau kapasitor begitu Kemarin sudah kita pelajari Bahwa konstruksi dasar sebuah kapasitor Adalah dua keping sejajar Mari kita lihat keping sejajar lagi Misalkan biru ini adalah keping satu Kemudian yang kuning ini keping dua Maka kedua logam konduktor ini Membentuk yang namanya kapasitor Kemudian di antara kedua keping Terdapat bahan yang namanya dielektrik Yaitu berupa bahan isolator Jadi bandi elektrik Bandi elektrik ini berfungsi Untuk meningkatkan kapasitas sebuah kapasitor Fungsi umum dari kapasitor Itu adalah untuk menyimpan Muatan listrik Jadi fungsi utama kapasitor Adalah untuk menyimpan muatan listrik Ada pun pada penerapannya Dalam peribat sehari-hari Kapasitor di aplikasikan pada Beberapa rangkaian elektronik Hampir semua rangkaian elektronik Elektronik Televisi Radio Amplifier Itu akan menggunakan yang namanya kapasitor Kemudian ada lagi Yaitu pada kendaraan bermotor Yaitu pada CDI Yaitu pada bagian pengapian Kemudian Pada kamera Digunakan flash atau blade Itu semuanya menggunakan kapasitor Komponen utamanya Kemudian pada lampu XL Lampu Yang sebanyak kita gunakan di rumah Itu komponen utamanya juga kapasitor Kemudian Yang penting lagi adalah Oscilator Yaitu Sumber getaran Atau pembangkit getaran listrik Yang terdapat pada pemancar Radio Maupun pemancar televisi Itu pasti menggunakan yang namanya Oscilator Berikutnya Simbolnya Untuk kapasitor Polar Polar itu kapasitor yang ada kutubnya Kapasitor yang besar-besar Ukurannya mikro Biasanya memiliki kutub Yaitu kutub plus dan minus Simbolnya seperti itu Kemudian untuk yang non-polar Yaitu kapasitor yang lebih kecil lagi Yang satuannya nano Maupun pico Biasanya tidak ada Polaritasnya Atau non-polar Kemudian ada lagi Yaitu Kapasitor variable Yaitu kapasitor yang Kapasitasnya dapat dirubah-rubah Ini banyak digunakan pada rangkaian oscilator Yaitu variable Kemudian satuannya Adik-adik Satuan kapasitas dari kapasitor Adalah Farad Satuan yang lebih kecil Yaitu Mikrofarad Sering disebut dengan MFD Yaitu 10 pangkat Min 6 Farad Kemudian ada lagi Yaitu Nano Farad Yaitu 10 pangkat Min 9 Kemudian yang lebih kecil lagi Yaitu Pico Farad Yaitu 10 pangkat Min 12 Farad Jadi ada Awalan satuan Mikro Nano Dan Pico Ada Ini dasar Dari kapasitor Berikutnya Kita Bahas Tentang Model sebenarnya Dari kapasitor Yang pertama Yaitu Kapasitor Elko Yaitu Elektrolit Kondensator Kondensator Ya sama dengan kapasitor Disini misalkan Pada elko ini Sudah tertulis Kapasitasnya Yaitu 47 Mikrofarad Artinya apa? Artinya Kapasitor ini Dapat Menyimpan Muatan 47 Mikrokolom Setiap Beda potensial Satu volt Jadi setiap Satu volt Dia dapat Beda potensial Satu volt Dia dapat Menampung Muatan Sebesar 47 Mikrofarad Dia dapat Bekerja Padat Potensial 400 volt Kemudian Contoh yang lain Ini ada Ada beberapa Elko Ini elko Yang kecil Ini juga Elko Ini dibuat Lebih Minimis Karena Sekarang ini Rangkaian Alat-alat elektronika Di desain Sekecil Sekecil mungkin Sehingga Komponennya pun Dibuat Sekecil mungkin Termasuk Kondensator Dibuat Sekecil-kecilnya Kemudian Berikutnya Ada Kapasitor Keramik Yang Dibuat Lebih kecil Yaitu Keramik Juga lebih kecil Lagi Bentuknya Lebih kecil Kemudian Ada tantalum Ada tantalum Bedanya Apa Antara Jenis-jenis ini Jenis-jenis Kapasitor ini Ditentukan oleh Bahan Dielektriknya Kalau elko Dielektriknya Menggunakan Larutan elektrolit Kalau keramik Dielektriknya Ya keramik Tantalum Ya tantalum Elko Biasanya Untuk Kapasitor Yang Ukurannya Besar Yaitu Dalam Satuan Mikro Sedangkan Keramik Biasanya Dalam Satuan Pico Tantalum Biasanya Nano Itu ada Sebagai contoh Disini Adalah Kondensator Atau kapasitor Keramik Dengan Tulisan 473Z 473 ini Menyatakan Kapasitasnya Ada 473 itu Artinya 47 x 10 Pangkat 3 3 di belakang Menyatakan 10 pangkatnya Jadi 47 X 1000 Satuannya Adalah Pico Farad Kalau tidak ada Satu Tidak ada Tualanya Dua angka Seperti 47 Saja Maka 47 itu Adalah 47 Pico Farad Kemudian Contoh yang lain Adalah Ada Elektrolit Kondensator Ada Variable Kondensator Ada Kondensator Poliester Berikutnya Adik-adik Kita Masuk Pada Energi Kapasitor Untuk Membahasa Energi Ini Mengetahui Energi Ini Kita Kembali Pada Konsep Bahwa Usaha Itu dapat Terjadi Kalau ada Perubahan Energi Atau dapat Dipikir Sebaliknya Kalau ada Perubahan Energi Akan Terjadi Usaha Kita Ingat Bahwa Antara Usaha Dan Energi Ini Adalah Berbeda Besarannya Tetapi Dimensinya Sama Disini Usaha Dalam Kapasitor Itu Adalah Usaha Untuk Memindahkan Muatan Pada Beda Potensial V Jadi V Usahanya Adalah Kali V Muatan Kali Potensial Sebagai Misal Apabila Kita Akan Mengisi Muatan Pada Sebuah Kapasitor Dengan Batu Baterai Disini Ada Kapasitor Kemudian Batu Baterai Kemudian Saya Hubungkan Dengan Kawan Sehingga Akan Terjadi Pengisian Muatan Kapasitor Sebelum Terisi Potensial Mula Mulanya Adalah 0 Setelah Penuh Potensial Adalah V Maka V Rata Ratanya Adalah Mula Mula 0 Akhirnya V Sehingga V Rata Ratanya Mestinya Disini Tidak Nampak Saya Teruskan Disini Adalah V Ditambah Dengan 0 Dibagi 2 Jadi V Ratanya Adalah V Ditambah 0 Dibagi 2 V Itu adalah V Terakhir 0 V Mula Mula Dibagi 2 Itu adalah V Rata Rata Sehingga Dapat Kita Tuliskan Bahwa V Sama Dengan V Rata 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 Akan Menjadi Menjadi V Ditambah 0 Dibagi 2 Jadi V Sama Dengan V Rata Rata Yaitu Sama Dengan V Plus 0 Per 2 Atau V Per 2 Jadi V Itu Sama Dengan V Dibagi 2 V Dapat Dirubah Lagi Menjadi V Sama Dengan V Kuadrat Per 2 C Kemudian V Sama Dengan C V Kuadrat Per 2 Ini Adik-adik Rumus Untuk Energi Kapasitor Yang Perlu Adik-adik Hafalkan Demikian Untuk Presentasi Atau Untuk Presentasi Tentang Kapasitor Dan Energi Kapasitor Mudah-mudahan Banyak Manfaatnya Selamat Belajar Adik-adik Semuanya Assalamualaikum